Investasi itu bukan soal harga. Misalkan Anda punya uang 1M lah. Kalau ternyata udah mencapai threshold perencanaan awal, yang dilakukan gimana? Beli lagi nggak? Satu tantangannya investor jangka panjang tuh gimana? Di awal 2023, kita ada bikin program MFEST sampai sekarang. MFEST ini untuk long term investing, value investing. Kita pilih S-Hardware ini karena valuasinya murah waktu itu. Ternyata setelah dipilih, wah bukannya naik. Perhatikan yang 2023, Januari sampai Februari, dia malah turun 14%. Kalau trader pilih saham yang mau naik. Kalau investor turun malah suka. Tapi ada kejadian juga gini, aku beli saham terus nih. Pas dia turun, aku beli-beli terus sampai uangku habis. Duh ya jangan gitu juga. Jadi mesti dialokasikan dulu dari awal. Kata kuncinya adalah alokasi. Anda punya uang berapa nih? Misalkan 1M lah. Jadi misalkan bagi dulu, bagi dulu. Misalkan nih oh 200 juta buat saham ini. Jangan belinya langsung diabisin. Belinya dikit-dikit. Pas turun dia beli lagi. Kalau ternyata dia pas turun, Anda udah punya 200 juta. Artinya udah mencapai threshold perencanaan awal. Yang dilakukan gimana? Beli lagi nggak? Jawabannya tidak beli. Kenapa? Karena investasi itu bukan cuma soal harga. Tapi juga soal manajemen resiko. Nah jadi disitu pas turun, kita sarankan beli lagi. Jika kamu belum mencapai 10% atau maksimal 20% dari total portfolio-mu. Kemudian naik, seneng. Eh turun lagi. Gemes lagi. Eh naik lagi. Akhirnya sampai sekarang singkat cerita, buat yang beli dapat di harga terendah, mereka cuan sekitaran 90%. Yang belinya di harga agak-agak tinggi, mereka dapat sekitaran 71%. Jadi saya mau kasih tahu satu hal, jika jadi investor jangka panjang, tantangannya adalah fluktuasi harga saham. Bingung, ini mau dihold atau dijual. Dibeli turun, dijual naik. Jadi di invest, kita kasih tahu arahannya. Sebaiknya dihold atau dijual. Dan tidak semua saham bisa diinvestasi jangka panjang. Di invest itu kita ada, memilih hanya 20 saham di Indonesia. Jadi ada semacam indeks gitu lah. Kita pilih 20 saham yang bisa di long term investingkan dengan timing seperti saat ini. Big banks tetap harus untuk investasi jangka panjang. Tapi valuasinya sudah mahal, jadi belinya bertahap aja gitu. Kayak orang nyicil KPR. Bedanya ini nyicil investasi. Dikit-dikit aja, tunggu dia turun. Kemudian selain itu, perhatikan untuk saham-saham fundamental yang bagus juga, combine juga dengan saham yang lain, dari sektor yang lain. Sedikitlah sektor consumer goods yang meskipun dia agak lelet, boleh tuh dipilih. Kenapa? Karena mau pemilu nih, biasanya aktif. Ada Unilever, ada Indofood ICBB, ada Sido Muncul, itu sangat murah sekali. Lagi valuasinya murah-murah banget. Kemudian yang berikutnya, ada long term investing, kita bisa melihat saat ini saham dari sektor property. Property itu sudah naik, sekarang turun lagi. Nah, jadi kalau untuk investasi jangka panjang, mindsetnya jangan berpikir besok atau bulan depan harus cuan. Jadi mesti siap untuk bertahun-tahun. Nah, tips saya, kalau buat long term investing, start small. Mulai dari yang kecil. Yang Anda tuh merasa kecilnya tuh, kalau sampai dia turun, nothing to lose. Strategi yang kalian gak perlu nunggu sampai tahunan. Disebut dengan strategi super trader. Ini contoh saham super trader, kalau ini kita based on technical aja, bukan investing, kita ngeholdnya sekitar dari April sampai Agustus. Bisa cuan 75%. Bisa rugi juga, ruginya up to 10%. Jangan dilihat nama emitennya dan jangan dibeli karena kita udah waktu itu udah jualan. Ini rekomendasi waktu itu, April beli untuk jualnya di Agustus. Profitnya segini. Kalau teman saya ngomong, loh ini kamu ngeliat fundamentalnya gimana ini? Beberapa saham ini fundamentalnya masih struggling. Aku bilang, kita cuma ngikutin gerakan big money mau kemana. Kita ikan-ikan kecil, kita ngikutin big money mau kemana. Jadi kita lihat money flow sebenarnya, strateginya. 89-102% ini dari Juli sampai Agustus. Dan ini kita gak based on fundamental. Fundamental cuman bonus doang. Tapi yang pertama tadi, invest, investing harus fundamental. Nah ini trading, tradingnya jadi gak yang harian gitu. Dia ngehold satu bulan sampai beberapa bulan. Ini BBYB, lumayan testimoninya waktu itu banyak juga. Aku mau pesen satu hal aja. Tadi kan yang dikasih lihat, cuan-cuan-cuannya. Perlu diingat satu hal paling penting, bahwa investasi saham mengandung resiko. Sehingga mesti siap-siap dengan potensi kerugian juga.